Perizinan yang mudah, ringkas, dan ekonomis sangat dibutuhkan bagi iklim sejuk investasi. Terkait hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kota Pekalongan mengelar workshop sistem aplikasi perizinan online ringkas dan ekonomis serta melaunching 10 jenis perizinan yang dapat diurus secara online. Kemudahan mengurus perizinan sangat dibutuhkan untuk menjadikan sebuah kota yang ramah investasi. Karena bersaingan mengundang investor saat ini tidak lagi antara negara dengan negara, tapi antar kota atau kebupaten yang ada. Untuk mengundang investor menanamkan modalnya di Kota Pekalongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melunching 10 perizinan yang bisa diurus dengan cara online. Kesemuluh izin yang bisa diurus dengan cara online ini meliputi izin usaha burung walet, izin optikal dan laboratorium optik, izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, izin bejara tekan, izin ketel uap, izin usaha peternakan atau pemotongan hewan, tanda daftar gudang atau TGD, surat tanda pendaftaran warah lama, pengurusan pertelaan atau akta pemisah rumah susun, sertifikasi layuk fungsi. Dengan adanya pengurusan izin secara online ini bisa mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin tanpa harus ke kantor DPM PTSP Kota Pekalongan. Setelah tadi di launching kita akan menerapkan lagi tambahan 10, 10 izin baru diantaran adalah izin usaha jasa konstruksi, kemudian izin bejana, optikal dan laboratorium optikal dan seterusnya. Yang nanti bisa dilihat, sehingga praktis kita ada 17 perizinan yang bagian dari 70 yang kita layani. Jadi sekali lagi, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih praktis, lebih murah, lebih cepat, silahkan manfaatkan web kami. Kota Patik yang memang menjadi kota kreatif dunia, maka kita harus bisa menginovasi, inovasi ini harus diada henti, kemudian kita harus punya kreativitas, kreativitas ini bagi PNS semuanya harus tanpa batas. Maka fokusnya termasuk salah satu saja perizinan ini. Perizinan yang tadinya 70, ya, 70 berapa? Yang dulu 38 menjadi 70. Jadi kita lebarkan. Tetapi ada yang 17, termasuk yang tadi kita resmikan itu adalah online. Nah, online ini saya kira menjadi salah satu barometer kita bagaimana untuk bisa orang mengurusi perizinan ini dengan cepat, tepat, efesien, tidak bertele-tele. Saya sering mengatakan bahwa bila perlu harus ada pembatasan. Jadi tidak perlu harus perizinan dimasukkan, kemudian harus menunggu bertele-tele, baru dipanggil, ya. Itu sudah tidak jamannya. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang lebih praktis, murah, dan cepat, dipersilahkan membuka web dengan klik sapore, maupun bisa diakses menggunakan email digital.